Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada kesempatan kali ini akan kita bahas cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran yang sudah diketahui Ya, contohnya seperti ini Diketahui lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y min 4 sama dengan 0 Tentukan nilai dari titik pusat Tentukan titik pusatnya dan jari-jari-nya Nah, ini adalah soal UN tahun 2018 kemarin Nah, untuk menentukan titik pusat dan jari-jari Ini ada rumus Untuk menentukan titik pusat itu adalah Min setengah A, min setengah B Jari-jarinya adalah akar dari setengah A dikuadratkan Ditambah setengah B dikuadratkan, dikurang C Nah, sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C-nya dulu Dari persamaan yang diketahui di sini Nilai A-nya Nilai A-nya itu adalah Min 4 Angka di depan X ya Terus nilai B-nya itu adalah angka di depan Y yaitu 2 Sedangkan C-nya itu adalah min 4 Nah, sekarang kita tentukan pusatnya Pusatnya dulu Pusatnya itu rumusnya adalah Min setengah A, min setengah B Nah, terus dimasukkan Min setengah A A-nya adalah berapa di sini? Min 4 Nah, dikalikan min 4 Dikasih kurung kalau ada min Terus min setengah kali B B-nya di sini adalah 2 Berarti di sini kalikan 2 Nah, sehingga jadinya Min setengah kalikan min 4 Min kalikan min jadinya plus Setengah kali ke 4 jadinya 2 Terus min setengah kalikan 2 Min kalikan plus hasilnya min Terus setengah kali 2 hasilnya 1 Ya, jadi Titik pusatnya itu berada di 2, min min 1 Nah, itu pusatnya ya Nah, sekarang kemudian Kita tentukan jari-jarinya atau R R-nya rumusnya adalah seperti itu di atas ini ya Setengah A dikuadratkan Tambah setengah B dikuadratkan Dikurang C Nah, sekarang kita masukkan nilainya Setengah kalikan A A-nya di sini adalah min 4 Berarti setengah kalikan min 4 Terus dikuadratkan Ditambah Setengah kali B B-nya adalah 2 B-nya 2 Terus dikuadratkan Terus selanjutnya yang terakhir dikurangi C C-nya adalah min 4 Berarti dikurangi dengan min 4 Nah, seperti ini ya Nah, sekarang kita hitung Masih akarnya masih ada Setengah kalikan min 4 adalah min Min 2 Ya, betul Min 2 Terus dikuadratkan Ditambah setengah kali 2 Itu 1 1 dikuadratkan Dikurangi min 4 Min ketua min jadinya Plus Ya, plus 4 Sehingga kalau dihitung Jadinya Min 2 kuadrat Min 2 kalikan min 2 adalah 4 Terus 1 kuadrat Berarti 1 kali 1 adalah 1 Ditambah 4 Ditambah 4 Sehingga sama dengan 4 tambah 1 adalah 5 5 tambah 4 Sama dengan 9 Sehingga akar 9 Nah, R-nya akar 9 Sehingga nilai dari akar 9 adalah 3 Nah, jari-jarinya 3 Pusatnya ini 2, min 1 Nah, sehingga dipilih di pilihan ganda Yang pusatnya 2, min 1 Dan jari-jarinya 3 Jawabannya adalah yang Yang E ya Oke, selesai Oke, ini selanjutnya Tentukan Di sini pertanyaannya Titik A, B adalah pusat lingkaran X kuadrat plus J kuadrat Min 2 X plus 4 X plus 1 Sama dengan 0 Nah, tentukan Nilai dari 2 A tambah B Berarti kita cari dulu nilai A dan B Nah, dengan A, B-nya itu adalah titik pusatnya Nah, untuk mengetahui titik pusat Kita bisa mencari Dengan rumus Min setengah A, min setengah B Nah, kita tentukan dulu Nilai A, B, dan C-nya Nilai A dari persamaan lingkaran yang ini Adalah angka di depan X Yaitu min 2 Terus nilai B-nya Nilai B itu angka di depan Y Yaitu 4 positif 4 ya Terus C-nya Itu berarti yang tidak punya variable Yaitu angka 1 Nah, ini adalah A, B, dan C Sekarang kita tentukan pusatnya Pusatnya itu adalah Min setengah A Min setengah A, min setengah B Nah, kemudian kita cari Kita masukkan Min setengah kalikan A A-nya adalah min 2 Berarti min setengah kalikan min 2 Koma min setengah kali B B-nya adalah 4 Nah, sehingga sama dengan Min setengah kalikan min 2 Min kali min jadinya plus Setengah kalikan 2 jadinya 1 ya Min setengah kalikan 4 Min kalikan plus hasilnya min Setengah kalikan 4 hasilnya 2 Ya, jadi Pusatnya itu berada di 1, min 2 Nah, tadi di sini diketahui A, B-nya adalah pusatnya Berarti A-nya adalah A 2-nya adalah B Nah, seperti ini ya Tinggal dicocokkan saja Nah, sedangkan yang ditanyakan Yang ditanyakan adalah 2A tambah B Sehingga 2A tambah B Sama dengan 2 kalikan A-nya di sini adalah 1 Berarti 2 kali 1 Ditambah B B-nya adalah min 2 Ditambah min 2 Nah, berarti hasilnya 2 ditambah min 2 Sama dengan 0 Ya, hasilnya adalah 0 Berarti jawabannya yang Yang A ya Ini Selesai Selanjutnya Ditentukan Suruh dicari Titik pusat dan jari-jari Dari Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat Plus 2X Min 6Y Min 15 Sama dengan 0 Nah, berarti caranya Sama dengan yang tadi ya Kita tentukan dulu Nilai A, B, dan C-nya Nilai A-nya adalah Angka di depan X Yaitu 2 B-nya itu adalah Angka di depan Y Yaitu di sini Min 6 atau Negatif 6 Terus Titik C-nya itu Yang tidak punya variable Yaitu Min 15 Min 15 Oke, sekarang Tentukan pertama adalah Menentukan pusatnya Pusatnya itu Rumusnya adalah Min setengah A Koma min setengah B Ya, tadi sebelumnya ya Nah, P sama dengan Min setengah kalikan A A-nya adalah 2 Berarti 2 Min setengah kalikan B B-nya adalah min 6 Karena min dikasih kurung Min 6 Nah, sehingga P-nya sama dengan Min setengah kalikan 2 Min kalikan plus Hasilnya min Setengah kali 2 Hasilnya 1 Terus Min setengah kalikan min 6 Min kalikan min Jadinya plus Setengah kali 6 Hasilnya 3 Ya, jadi pusatnya adalah Min 1,3 Nah, sekarang Selanjutnya Menentukan jari-jari Atau R R-nya adalah Rumusnya itu Di atas sudah ada ya Setengah A Kuadrat Tambah setengah B Kuadrat Min C Nah, sekarang Dimasukkan Setengah A Berarti Setengah kalikan 2 Ya, setengah kalikan 2 Dikuadratkan Tambah Setengah kali B B-nya adalah min 6 Setengah kali min 6 Dikuadratkan lagi Dikurangi C C-nya adalah min 15 Dikurangi min 15 Nah, seperti ini Terus dihitung Akarnya masih ada Setengah kali 2 Yaitu 1 Terus 1 Terus 1 dikuadratkan Setengah kalikan min 6 Hasilnya min 3 Dikuadratkan Min ketua min Jadinya plus Terus 15 Terus 15-nya masih ada Sehingga hasilnya 1 kuadrat adalah 1 Terus min 3 kuadrat adalah 9 Terus plus 15 Nah, hasilnya berapa? Ya, 9 tambah 1 adalah 10 10 tambah 15 Adalah 25 Nah, akar dari 25 adalah Ya, 5 Nah, jari-jarinya adalah 5 Terus P-nya atau pusatnya adalah Min 1,3 Nah, sekarang kita cek Di pilihan gandanya Yang pusatnya min 1,3 Nah, ini min 1,3 Dan jari-jarinya 5 Ya, jawabannya yang Yang B ya Oke, selesai Nah, itu tadi Contoh cara mengerjakan Atau cara menentukan Pusat dan jari-jari Dari persamaan lingkaran Yang sudah diketahui Silakan bisa dipraktikan sendiri Dan semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel saya Untuk mendapatkan Update terus video dari saya selanjutnya Karena akan banyak sekali nanti Video-video penjelasan Tentang cara penjelasan Soal-soal matematika Untuk ujian nasional Tingkat SMA Atau SMK Dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.